Kalau nanti lebaran pulang? Pulang. Pulang, ketemu siapa? Sama orang tua. Sama orang tua? Orang tua masih ada dua-duanya? Ayah udah gak ada. Ayah udah gak ada, jadi paling dekat sekarang masih apa mbak? Ibu. Sama ibu? Iya. Sekarang kalau saya boleh minta tolong ya, misalnya, kalau inget-inget ibu deh di rumah, lagi ngapain gara-gara? Sekarang mungkin lagi siap-siap buat trawe. Oke, bayangin ibunya, bisa. Tutup mata, bayangin ibunya, terus lemasin badan tidur. Relax, 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 relax. Mbak Yuyun, ketika Anda bangun nanti, sekali lagi, Anda akan memberikan sisirnya Anda ke saya, dan Anda akan memberikannya dengan sukarela, dan Anda akan merasa happy ngasih ke saya, dan Anda akan pamit keluar setelah memberikan sisir Anda. Kalau Anda mengerti, anggukan kepala sedikit, mbak. Dalam hitung ketiga, buka mata. Satu, dua, tiga, buka mata. Oke, mbak, ada yang mau diberikan ke saya? Mungkin? Oh, sisir? Ya, yaudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Semudah itu ya, orang bisa langsung kasih? Kita panggil dulu sebentar. Oke, mbak Yuyun, silahkan masuk lagi. Sorry, mbak Yuyun. Iya. Lihat saya sebentar, lihat mata kiri saya. Oke, boleh? Itu tempatan, mbak tidur. Nyenyak, nyenyak, nyenyak. Oke, relax, tarik nafas panjang. Rasakan, ketika Anda bangun nanti, Anda dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang sehat, dan Anda akan bangun nanti dalam kondisi segar buka, sehat walafiat, dan Anda pede dengan diri Anda, Anda akan melakukan pekerjaan Anda dengan baik seperti semula, dan semua barang yang diberikan kepada saya akan kembalikan kepada Anda, dan Anda akan berterima kasih dan jalan keluar. Dalam hitung ketiga, buka mata Anda. Satu, dua, tiga, buka mata Anda. Oke, mbak, ini barangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Wow. Ini, oke, Mas Kiri, seperti yang saya adalah begini, pada saat seorang korban terkena pengaruh hipnotis, berapa lama pengaruh tersebut akan hilang dalam dirinya? Dan ingat nggak dia? Bisa, sebetulnya sih, kalau pendiriannya ingat atau tidak, itu berbeda untuk setiap kondisi, berbeda untuk tiap orang. Ada orang yang kemudian, tingkat ke dalam hipnosisnya cukup dalam. Ini bisa lupa. Namanya positif notik amnesia, istilahnya, kalau kita bicara secara teknis. Ada orang yang kemudian cukup gangkal, sehingga yang tadi posisinya, saya tahu nih, saya di hipnotis, tapi kok saya gitu loh. Sehingga dia bisa ingat, langkah seluruh prosesnya. Kedalaman tiap orang beda-beda, tergantung kondisi orang itu saat itu. Tapi bagaimana membuktikan kejahatan hipnotis, pada saat korban melapor, kemudian dikatakan, Mas Kiri mencoba menghipnotis saya, tapi kan ini adalah sebuah argumen, untuk dibuktikan, di dalam sistem peradilan kita. Susah. Itulah kenapa hipnosis menjadi sebuah, salah satu metode, yang digunakan oleh para pelakunya di luar sana, dan mereka cukup percaya diri untuk melakukan itu. Kenapa? Katakanlah kita ambil dua skenario. Skenario pertama gagal. Saya deketin, Mbak Dini, kemudian saya nepuk nih. Tak, di dalam Mbak Dini, maaf, siapa ya? Oh, maaf, saya pikir teman saya. Terus Mbak, dia tahu, karena kita pernah bincang-bincang seperti ini, tahu, mau di hipnotis ini, melapor, Mbak. Dengan dasar bahwa saya mau di hipnotis, karena saya ditepuk. Terus saya dibawa nih. Tidak bisa. Terus saya bilang, loh, saya salah Pak. Saya kira, saya salah. Jadi, sulit ya? sulit menurut dibuktikan. Bahkan ketika orangnya tahu bahwa memang ini positif mau melakukan hipnotis. Yang kedua, ketika berhasil, CCTV, rekaman CCTV, menampilkan bahwa saya, saya korban ceritanya. Masukin ATM, saya kasih duit 5 juta gitu, ke pelaku misalnya. Terus pelakunya salaman, salaman, sambil kasih sugesti. Nanti, Mas ke sana, sampai sana, naik bis ini, dan jalanin kan? Terus saya sedar, saya ditipu nih, di hipnotis nih. Saya melapor. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa, saya ngambil uang itu, saya mencet ATM-nya dengan pin saya sendiri, saya ngasihin, saya salaman. Lalu, pembuktiannya apa? Ya betul. Begitu sulit. Jadi, kalau dari kasus-kasus yang ada saat ini, sebenarnya itu dilakukan oleh orang yang benar-benar profesional, begitu, atau masih amatir sih, kalau dari kasus-kasus yang selama Arus Mudik ditemukan ini? Oke, dari yang pernah terjadi ya, yang pernah laporannya masuk, segala macam, dan kemungkinan-kemungkinan orang yang ketika dihadirkan, kemudian dia sebetulnya pelaku nih, terduga pelaku. Itu adalah orang-orang sangat beragam, ada yang amatir, tapi lebih banyak memang yang profesional. Tetapi, amatir ini kan, profesional ini kan tadinya amatir juga. Dengan latihan? Dengan jam terbang, maka kemudian jadi dia lebih bisa memilih target, lebih pandai untuk, dan lebih cepat di dalam memberikan sugesti, misalnya, seperti itu. Kalau gitu, Mas Kirdi, apa yang harus masyarakat lakukan, agar terhindar dari korban hipnotis? Karena dalam hipnotis, kalau kita bicara state hypnotism, itu tidak seperti tadi. Kalau tadi itu kita bicara supaya kelihatan, untuk demo, untuk stage, kepentingan. Jadi pemirsa bisa tahu bahwa, oh iya, kejadiannya seperti itu. Di lapangan nggak kayak gini. Di lapangan cuma, puk, ke sebentar, diajak obrol institusi, dan bahkan orangnya nggak merem. Ini dalam keadaan sadar terus? Tidak sadar. Padahal, ini adalah kesadaran terarah namanya. Kesadaran terarah ini, menurut arahan siapa? Pelaku. Cara menolak hal tersebut ini? Ya, mempertahankan diri. Oke, satu, kita, hipnotis tidak bisa, dilakukan terhadap orang yang menyadari, atau curiga dari awal, bahwa dia akan hipnotis. Oke. Jadi kalau kita, misalnya setiap orang yang datang, kita nggak bicara curigaan, tetapi kita bicara waspada. Kita sudah jaga-jaga nih, bahwa, oke, saya bisa jadi tipu, saya bisa di hipnotis, saya bisa ini, saya harus hati-hati dengan orang ini. Itu, itu garda pertama. Oke. Garda kedua, orang itu akan mencoba untuk, dua teknik. Kalau teknik yang saya gunakan adalah, membuat dia fokus. Mengingat ibunya, melihat mata saya, itu fokus. Kita bisa membuat diri kita, begitu orang itu mengajak fokus, Pak maaf, boleh lihat jamnya jam berapa? Nggak usah dilihat. Iya. Kenapa mas? Butuh apa? Oh jam, nih lihat aja sendiri. Terus, tapi kita lihatin jam kita janjian, terus pikir, boh, tukang copet ternyata. Gitu kan. Atau dia memplading. Memplading itu adalah, membanjiri pikiran kita. Dengan informasi. Dengan informasi, yang membuat dia kemudian bisa mengarahkan, pikiran kita ke arah yang dia mau. Misalnya, saya ajak ngomong, di ruang kampung gimana, di kampung gimana, kemas sana sama siapa, segala lainnya. Kita yang ikutin. Lama-lama fokus juga. Sehingga dirbang wawasan terbuka. Oke. Jadi waspada itu, ingat-ingat kalau kita tuh, jangan sampai di-notice, itu tanya-tanya, itu jadi kadang-kadang terperkirpannya. Kadang nggak bisa di-notice seorang waspada. Baik. Terima kasih telah hadir di sini. Sekali lagi kami ingatkan, bahwa aksi yang telah diperagakan sebelumnya adalah untuk kepentingan wawasan, untuk kepentingan informasi, dan tidak untuk diperhatikan di rumah. Terima kasih. Mas Kirdi Putra, pakar hipnotis forensik, telah bergabung bersama dengan kami dalam perantai.